Tanda-tanda cewek lagi ngetes kamu Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya sekarang juga Supaya kalian semua gak ketinggalan video-video terbaru dari aku Guys, gak semua cewek itu bisa gampang percaya dan yakin loh sama cowok Sebagian dari mereka terkadang suka melakukan beberapa tes Ataupun uji coba buat ngeliat seberapa seriuskah si cowok terhadap cewek tersebut Makanya kalian cowok-cowok harus pintar-pintar ngebaca nih Apakah si doi emang bener-bener gak tertarik atau jangan-jangan malah si doi cuma lagi ngetes lo aja Soalnya cewek sering banget nih guys ngetes cowok secara halus Mereka akan memastikan bahwa lo gak akan menyadarinya Langsung aja deh yuk ke poin pembahasan yang pertama Kalau lo ngerasa gebetan lo terlihat jual mahal sama lo Bisa-bisa dia emang lagi ngetes lo aja Dia ngelakuin itu buat ngeliat seberapa jauh kegigihan lo buat ngedapetin dia Cewek yang lagi ngetes cowok itu terkadang suka berakting seolah-olah dia gak tertarik ataupun jual mahal sama lo Padahal bisa-bisa sebenernya dia juga suka sama lo guys Jadi kalau ngerasa gebetan lo agak-agak jual mahal terhadap lo Jangan dulu bersedih ya Kemungkinan aja si doi emang lagi mengetes lo aja Kalau yang beneran ngetes itu biasanya gak bakal ngetes lo lama-lama Tapi kalau sampai dia terus-terusan nunjukin kesan yang gak tertarik sama lo Ataupun kesan yang gak ada antusias-antusiasnya sama sekali sama lo Nah bisa jadi kalau dia emang gak tertarik sama lo Bukan lagi jual mahal tapi emang gak suka Cewek kalau lagi ngetes cowok itu biasanya akan mencoba menguji apakah lo mau mengejarnya atau enggak Banyak yang bilang cowok mah jangan ngejar cewek semakin dikejar dia semakin jauh Justru kalau cewek lagi ngetes lo dia bakal ngelakuin itu Dia mau ngeliat apakah lo mau keluar dari jalur untuk mengejar dirinya Atau lo cuma duduk diam pasrah aja tanpa usaha Sebenernya ya guys disaat si dia mendadak menghilang begitu aja Gak ngasih kabar bukan berarti dia ngelupain lo Ada kalanya dia mengharapkan dicari ataupun dihubungi sama lo duluan Tes ini dia lakuin buat nyari tau seberapa kangennya lo sih kalau gue gak ngasih kabar ke lo Gimana ya reaksi lo kalau tiba-tiba gue hilang gitu aja Dia tuh pengen ngetes lo seberapa besar sih perhatian yang lo punya Seberapa khawatirnya lo sih kalau dia tiba-tiba hilang gak ada kabar Kalau lo masa bodoh dan malah ikut-ikutan cuek juga Ikut-ikutan ngilang juga Bisa-bisa si doi mikir kalau lo itu gak bener-bener serius sama dia Tuh buktinya lo gak nyariin dan gak ada perhatian-perhatiannya Guys kalau ada seorang cewek yang tiba-tiba ngebatalin janjinya sama lo Ataupun tiba-tiba ngebatalin rencananya sama lo Belum tentu dia gak tertarik sama lo ataupun mempermainkan lo Bisa aja dia emang cuma lagi ngetes lo doang Dia pengen ngeliat gimana reaksi lo sewaktu dia tiba-tiba aja ngebatalin janjinya sama lo Apakah lo akan marah, ngambek, bete, langsung nyuekin, ngomel-ngomel, berkata kasar, dan lain-lain Atau justru lo akan memahami dia dan bersedia untuk mengatur ulang jadwal lo sama dia Karena dia pengen tau juga seberapa kerasi keinginan lo buat menghabiskan waktu sama dia Nah cara ini yang paling sering dilakuin nih Cewek kalau lagi ngetes cowok itu kadang-kadang suka bikin cowok cemburu Entah itu pura-pura deket sama cowok lain Pura-pura ngasih perhatian lebih ke cowok lain Pura-pura ngasih pujian ke cowok lain Ataupun pura-pura akrab sama cowok lain Dia ngetes lo kayak gini karena pengen tau seberapa besar lo takut kehilangan dia Cewek kalau ngetes cowok kayak gini ini emang super jahil banget Gimana nggak jahil coba ngegodain perasaan orang Tapi dengan cara yang satu ini mereka jadi bisa tau seberapa besar rasa sayang lo terhadap dia Dan mereka pengen tau juga kalau lo cemburu lo bakal kayak gimana sih? Misalkan aja dia janji mau ngehubungin lo Entah itu ngechat lo ataupun nelfon lo Tapi ternyata dia nggak lakuin alias cuma ngomong doang Sebenernya ada dua kemungkinan sih dalam kasus ini Yang pertama bisa jadi dia lupa Yang kedua dia sengaja nggak nepatin janjinya buat ngehubungin lo Karena dia mau ngetes lo Dia berharap apakah lo bakal ngehubungin dia atau enggak Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah dia bener-bener ada di pikiran lo atau enggak nih Guys kalau tiba-tiba aja gebetan lo berubah jadi suka ngambekan, cepet marah, ataupun sensitifan Bisa-bisa itu ada makna yang tersembunyi loh guys Alias dia lagi ngetes lo Dia mau menilai gimana lo akan menyikapi keadaan tersebut Keadaan yang emang sengaja dia buat Apakah lo akan sabar menghadapi dia atau lo malah cuek dan malah balik marah-marah ke dia So ya semua tergantung pada diri kalian masing-masing ya guys Kalau lo orang yang termasuk sabar buat ngadepin dia dan pintar ngebujuk dia Berarti ya bisa dikatakan lo lulus ujian Pastinya lo bakal ngerasa sedih bahkan kecewa ya Sewaktu orang yang lo suka ataupun orang yang lo sayang menyebut nama mantannya Tapi kalau cewek yang lagi sengaja ngetes lo Justru dia malah butuh banget reaksi dari lo Karena reaksi lo itu adalah sebuah penilaian buat dia Ketika lo ngerasa cemburu di saat dia menyebut nama mantannya Dia akan menilai bahwa lo benar-benar tulus sayang sama dia Guys terkadang jangan anggap remeh ketika cewek minta bantuannya ke lo Kayak misalkan minta bantuan lo buat jemput Minta bantuan lo buat ngebenerin sesuatu Minta bantuan lo buat nemenin dia Ataupun minta bantuan buat ngajarin sesuatu Karena bisa jadi dia lagi menguji kerja keras lo So ya meminta bantuan dari lo adalah cara dia Untuk mengetahui apakah lo itu cowok yang cukup bisa diandalkan atau enggak Kalau tiba-tiba si doi ngenalin lo ke temen ceweknya Ataupun ke cewek lain Hati-hati guys bisa-bisa dia lagi menguji kesetiaan lo Apalagi kalau temennya itu bersikap sangat ramah Dan cenderung agak menggoda ke lo Agak sedikit genit gitu ya Guys kalau cewek ngetes lo kayak gini Dia tuh pengen ngeliat reaksi lo Sewaktu dikenalin ke cewek lain tuh kayak gimana Dian-dian dia akan mengamati bahasa tubuh lo Perkataan lo Atau bahkan cara lo menatap temannya itu Apakah lo bakal cuek-cuek aja Biasa-biasa aja Penasaran, gak berkedip Ikutan gatel Atau malah sedikit Tergoda Perubahan sikap yang mendadak Terkadang hangat dan terkadang sangat-sangat dingin Bahkan terkesan gak peduli sama lo Nah itu dia salah satu cara cewek untuk menguji cowok Langkah ini dia pilih untuk melihat seberapa hebat dan kuatnya lo berada di dekat dia Sewaktu moodnya dia berubah-ubah Kadang hangat, kadang dingin Yang patut lo sadari bahwa kepekaan disini sangat berperan penting Untuk menganalisa apa yang sebenarnya terjadi Jadi gak ada salahnya buat nanya apa yang lagi dia rasain Justru ini bisa ngebuat dia percaya bahwa lo itu adalah sosok yang perhatian Jadi nambah poin buat diri lo sendiri kan Kalau doi lo tiba-tiba bikin janji mendadak Bisa-bisa dia lagi menguji apakah lo akan selalu ada Kapan dan dalam situasi apapun buat dia Misalkan aja tiba-tiba banget dia ngajak lo keluar Cuma buat nemenin makan malam bareng Hai nanti jam 7 kita keluar makan malam bareng yuk Kamu jemput aku atau kita langsung ketemuan di tempat tujuan aja Nah lo padahal sebelumnya gak ada janji ataupun rencana Guys ketika diri lo berada di posisi yang satu ini Cobalah buat berpikir jernih sebelum lo menerima ataupun menolak ajakannya Ya walaupun lo gak harus selalu menuruti kemauannya Tapi kalau emang lo gak bisa di hari itu ada baiknya lo jujur aja sih Maksudnya ya jangan terlalu maksain Lo bisa tawarin alternatif lain aja Bikin jadwal bisanya kapan misalkan besok Atau lo bisa coba tawarin dia buat makan malam virtual aja Kayak yang lagi ngetrend sekarang-sekarang ini mungkin Ide yang bagus tuh guys buat dicoba So ya itu tadi beberapa tanda ataupun sikap yang kemungkinan menunjukkan Kalau doi lo lagi ngetes lo Kayaknya emang bikin berpikir keras banget ya guys Nah biar lo gak salah bertindak Coba pahami baik-baik ya beberapa tanda-tanda tadi Siapa tau mungkin lagi ada yang ngalamin Tapi ya apapun itu dengan mengetahui tanda-tanda barusan Kalian jadi bisa menyiapkan diri nih guys Sewaktu ujian tiba Semoga lolos ya Sekian video untuk hari ini Semoga selalu bermanfaat Jangan lupa di like, komen, dan share banyak-banyaknya Makasih yang udah nonton dan yang udah hadir Sampai ketemu di video selanjutnya Bye